Engkau membawa kami keluar dari tanah mesir Membuat kami mati Membuat bangsa ini banyak jadi kematian Karena engkau membawa kami Kembalikan kami ke sana Ketempat yang kami suka Yang banyak madu, yang banyak susu dan madu Walaupun mereka yang dijadikan Pula ke sana Tapi mereka memilih kembali ke sana Itulah orang yang berseru Mereka tidak mengerti rencana Allah Apa keluar dari mesir Karena rencana Allah membawa mereka Tempat yang luar biasa Tapi mereka bersungguh-sungguh Dalam Alkitab tertulis Ketika mereka bersungguh-sungguh Puluhan ribu orang yang Tuhan Bunuh melalui oleh malaikat Orang bersungguh-sungguh Dibunuh Dihabisin orang Alkitab menulis Puluhan ribu Bangsa Israel tergeletak Di jalan sepanjang jalan itu Menjadi bangtai-bangtai yang besok Karena Bersungguh-sungguh Ternyata Allah itu Sangat membenci Orang yang suka bersungguh-sungguh Di dalam persungguhan ini Peribadat ini Saudara harus bersungguh Ada Pak Tarigan Amin Saudara harus bersungguh Ada orang-orang yang menjabini Pak Tarigan Membantu Mengadakan persungguhan ini Pak Pendeta Saya yang bersungguh Mereka mau datang Tidak perlu bersungguh Terima kasih Terima kasih Ini contoh Pak Tarigan Dia malah balik Saya bersungguh Terima kasih Ketak Tia Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Saudara jangan Membutuh Apa itu Maksudnya Itu aja sih Itu namanya Bersungguh Istilah orang Jawa Tidak mungkin Bapak Tarigan Dan timnya ini Mencembungkan Saudara Ke satu tempat Yang membuat saudara selatan Tidak mungkin Ikuti aja Kadang-kadang arahan mungkin Ayo makan pagi dari rumah Sarapan dulu dong Sebelum kesini Sarapan dulu Sepele Pak Tidak menemukan masalah Ya dong Nah jadi Bersungguh-sungguh Itu Sederhana Saudara Di tempat ini Kita mulai bersungguh-sungguh Kita gak usah Seperti bangsa Seraipan Bersungguh-sungguhnya Hal yang simpel Sampai dari sini Suruh duduk di depan Ayo duduk Misalnya Ada bapak ibu Yang di depan ini Setiap Selasa Rumah di depan Saudara Ibu belakang Melangkapan Oh Sok bawa Duduk di depan Setiap nasa Loh Jangan bersungguh-sungguh Kalau saudara Datang duduk di depan Datang lebih awal Duduk di depan Selesai pak Selesai pak Jangan bersungguh-sungguh Ya pak Nah Sini ada yang gak oke Ada yang mumpir Kok itu terus Maju ke depan Tadi saja Semguh kok Kalau mau nyanyi Maju-jauh Saya bilang gak usah Nah Mudah Jangan bersungguh-sungguh Baik Ibu saudara Di dalam Nama Tuhan Yesus Saya Sebelum Saya tanya jawab Ada sebuah cerita Ini cerita penting Untuk lansia Ini penting sekali Di sebuah gereja Ada sepasang lansia Sudah sangat tua Mereka ini Suami istri ini Jemaat yang tertua Di gereja itu Sehingga mereka Dipanggil Opa dan Oma Memang beneran Mereka orang bulan Nah Opa dan Oma ini Semua disapa Orang yang terbaik Salam orang Opa Oma 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 Paling tua Di gereja itu Satu kali Si Opa ini Jatuh sakit Jatuh sakit Anak-anaknya Tiga orang Di luar kota Semua Persis kayak Mantan Wajin Presiden Kita Habibi Anaknya di luar kota Semua Di luar negeri Semua Nah jadi Si Oma lah Yang menjaga Si Opa di rumah sakit Sudah sama-sama Tukulah Ya Mungkin Bapak Ibu Ada yang nalami ya Berawat pasangannya Sudah sama-sama Tukulah Seperti itulah Semuasinya Tapi kondisi Si Opa Semakin buruk Ternyata Penyakitnya Bukan semakin Bisa diatasi Semakin lemah Tukulah Sehingga Pada satu Mahal Si Opa itu Akan menyampaikan Besar Terakhir Wah Jadi kok Menegangkan ya Nah Si Opa Pandu Oma Oma Tentu dengan bahasanya Tidak seperti saya Sudah Sudah bahasa yang Ya Dimana ya Saya gak bisa Ditinggungkan ya Mungkin sudah Celek-celek Dimana gitu ya Si Oma datang Iya Opa Si Opa itu Berpasang begini Pasangnya cuma satu Si Opa ini Orang menandu Orang menandu Untuk menandu Dia selalu pakai Jas Si Opa ini Punya sebuah Jas kesayangan Jasnya berwarna Merah Sehingga Si Opa Gila Anak-anak yang datang semua Ketika anak-anak yang bertanya Kepada Oma Oma Adakah pesan Opa Si Oma sambil menangis Menceritakan pesannya Si Opa Apa pesannya Si Oma bilang begini Anak-anak itu semua Opa sebelum meninggal Berpesan Agar Nanti Di dalam peti Opa Dipakai Dan baju Baju pramuka Padahal pesan Opa Jas merah yang tertukar Si Oma Mendengarnya Baju pramuka Darah putih Makanya Kalau lagi Tuhan Mau panggil Kita udah 2 hari Bukan usah pakai pesan-pesan Terakhirlah Ulang aja Terbaik Nah Kemudian datanglah Pihak gereja Mau dimakamkan Nasib Opa Karena mereka dari Gereja Pocetosta Ketakadam Soho lidernya Soho lidernya datang Ke arah peti Dengan hati yang Satu Karena ini Opa Orang ini hormati Di gereja itu Betapa terkejutnya Si Soho lidernya itu Melihat si Opa Pakai baju pramuka Lagu lidernya Siaranya Lengkap dengan Tokatnya Kali kebalinya semua Buyar Konsentrasi Soho lidernya Sehingga ketika Dia mau mengajak Ngomong aja Nyanyi Ilsa Daya Itu Keliru Keliru Pakai Kami Kami Pramuka Indonesia Panusia Bancasila Buyar sebuah Dipikirkan juga ketika Pendetanya datang Menjaga kefirman Tuhan Melihat ropah Pakai kunci pramuka Mau tertawa Gak enak Gak tertawa Geli Konsentrasi Pendeta Jika Buyar Akhirnya Mau ngajak Berdoa Apa kata Pendeta Pancasila Pendetanya Bukan begini Pak Tarika Bapak Saudara Upatlah Pergi Pancasila Mari kita Menghubungkan Cipta Apa kata Selamat Bisa Sia Kita Berhubungkan Amin Berhubungkan 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 Tuhan Isri Pancasila Dibikirlah Saudaraku Jadi Cerita ini Maksud saya Marilah Kalau Tuhan Berhubungkan Kita Tulangnya Dengan lebih baik Bosan-bosan Ya Oke Silahkan Baik